yo what up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys yang muncul terima kasih sudah gak klik video ini dan buat teman-teman semua yang ada di Malaysia, Brunei, Singapura dan lain sebagainya Hongkong, Taiwan dan semuanya selamat datang dan selamat datang di channel saya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan buat teman-teman yang masih baru silahkan di subscribe ya teman-teman dan juga di like serta di share video-video saya kalau itu bermanfaat kalau tidak bermanfaat yaudah kita nikmatin sendiri aja oke dan ya Malaysia dan Indonesia tidak henti-hentinya ya berkuar-kuar di sosial media banyak daripada orang-orang Indonesia yang memandang bahwasannya Malaysia itu adalah musuh kita dan juga banyak orang Malaysia juga mungkin beberapa ya yang memandang Indonesia itu lebih apa namanya lebih rendah daripada Malaysia seperti itu mungkin ya pendapatnya seperti itu akan tetapi ingatlah bahwasannya kita itu diciptakan sama sama-sama manusia dan sama-sama punya akal dan hati dan yang membedakan semua itu hanyalah ketakuan kepada Tuhan yang Maha Esa jadi buat teman-teman suka duka itu memang ada dan apa namanya saling menghina itu tidak bisa membuat kita itu menjadi mulia akan tetapi kalau kita senantiasa berbuat baik kepada sesama maka itu akan membuat kita dan diri kita menjadi mulia nah itu so bijak loh baik kali ini langsung saja kita akan mereaksin Indonesia kalah dari Malaysia oleh empat hal ya dan I don't know empat hal ini apa gitu kan tapi kayaknya si Malaysia itu dengan Indonesia jauh ya Malaysia itu kan apa namanya ya lebih dulu lah mungkin dari segi apa namanya pembangunan dan lain sebagainya sedangkan Indonesia baru merangka seperti itu tapi disini bisa dikatakan bahwasannya Indonesia dan Malaysia tidak bisa terpisahkan karena kita adalah serumpun seperti itu oke dan langsung saja guys tanpa lama-lama kita disini mengambil sumber daripada pegawai jalanan pegawai jalanan adalah salah satu rekan saya juga dan teman-teman dan Cak Lonjong, Kapten Ivanovic dan lain sebagainya Bang Re dan lain sebagainya ini sama-sama kenal seperti itu jadi langsung saja guys kita tonton video beliau ini let's go oke malaysia ya udah disubscribe bang oh hmm 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 Indonesia makin digeritik Malaysia untuk mengobarkan rasa saingan yang kini mungkin sudah berubah menjadi seteru abadi. Gara-garanya yang masalah main klaim kebudayaan dan pulau yang pernah terjadi dulu. Wajar dan otomatis kalau sampai hari ini rasa ketidaksukaan itu masih terpelihara. Malaysia adalah saingan berat. Layaknya sikap dalam persaingan. Kita pasti saling berpacu untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Sayangnya, persaingan kita melawan Malaysia lebih banyak dimenangkan oleh Malaysia dalam banyak hal. Seperti yang akan pegawai jalanan bahas di video ini, fasilitas kesehatan Malaysia lebih baik. Selain Singapura, negara tujuan berobat prioritas orang Indonesia adalah Malaysia. Alasannya sudah jelas karena fasilitas kesehatan di sini lebih baik, sehingga tingkat kesembuhannya lebih tinggi pula. Sebenarnya fasilitas kesehatan Indonesia juga cukup memadai. Sayangnya, banyak yang beranggapan karena manajemen sumber daya manusia yang miris. Kami tidak akan menyebutkan profesi yang bekerja di bidang kesehatan yang ada di Indonesia. Tapi kalian bisa mencobanya sendiri dan membandingkan antara pelayanan di Indonesia dan di Malaysia. Menurut pengakuan dari orang-orang yang pernah berubah di negeri jiran itu, dokter-dokter di Malaysia dibatasi jumlah pasiennya. Sehingga mereka bisa sangat maksimal dalam melayani pasien. Oke, baik-baik. Apalagi di rumah sakit cuasta, dokter-dokter Malaysia bisa menghabiskan waktu berlama-lama dengan satu orang pasien saja. Alasannya mungkin dalam pendekatannya. Makin gampang temukan penyakit dan obatnya. Bagaimana dengan pelayanan di Indonesia? Apakah bisa setara dengan Malaysia? Silahkan kalian bandingkan sendiri. Saya melihat itu. Oh. Korupsi di Malaysia berlaku sedikit. Kalau menurut penilaian subjektif, kita tentu akan menganggap Malaysia tidak ada apa-apanya dalam segala hal. Namun sayang, data yang ada justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Misalnya, dalam peringkat negara paling bersih dari korupsi, Malaysia mencatatkan angka 54 dunia. Wow. Sebelum melihat berapa peringkat Indonesia, kita telah dulu. Peringkat 54 ini. Ya, bisa dibilang cukup buruk mengingat ini adalah ranking 54 dari 168 negara. Tapi jangan buru-buru mencelam Malaysia dulu. Indonesia sendiri, peringkatnya adalah 88 dunia. Wow. Jadi kesimpulannya adalah, Malaysia yang lebih bersih alias lebih sedikit korupsinya daripada Indonesia. Iya. Tapi kan lebih kecil, ya kan? Indonesia kalah kaya dari Malaysia. Kayaknya enggak deh. Siapa yang bisa menyangkal kekayaan Indonesia? Bahkan kalau dibandingkan dengan negara paling kaya, Misalnya, Brunei. Brunei dari selama. Tapi sayangnya, kayaan Indonesia tidak semakbar mereka. Alasnya sudah jelas. Karena kekayaan ini tidak diatur dengan baik. Dari data Bank Dunia, Indonesia adalah negara nomor 118 terkaya di dunia. Wow. Kiris. Tentu saja melihat apa yang kita miliki. Tapi rasa kesal ini pasti akan bertambah ketika kita tahu ada di peringkat berapa Malaysia soal kayaan negara. Terima kenyataan. Mereka ada di peringkat 66 dunia. What? Kok bisa gitu? Alas soal pendidikannya. Karena hampir semua orang Indonesia tahu para Malaysia jauh lebih baik. Yap. Ya, pendidikan di sana bisa dibilang levelnya lebih tinggi. Acuannya sendiri banyak. Misalnya, jumlah mahasiswa asing di sini yang totalnya hampir 80 ribu. Atau mungkin peringkat dunia, kampus-kampus Malaysia, yang jelas lebih unggul dari deretan universitas terkemuka di Indonesia. Dilansir dari data yang ada di webmetric.info, Universitas Indonesia menjadi yang terbaik di negeri ini dengan bercokal di peringkat 888 dunia. Sedangkan ITB... Itu yang Indonesia. Wow gitu ya. 1924-1935. Bagaimana dengan Malaysia? Waduh. 1814-194. Wow. Kampus andalan mereka yang lainnya. Misalnya, Universiti Teknologi Malaysia ada di peringkat 569 dunia. Cukup jauh, bukan? Indonesia itu udah wow gitu ya. Belum 15 ribu. Jangan jadikan alfis sebagai alfis atau tetap. Kita masih sangat-sangat mungkin mengubah angka-angka dan peringkat yang ada. Masalahnya, hanya ada pada diri orang Indonesia sendiri. Apakah mau untuk berubah menjadi lebih baik? Jika pada suatu ketika orang-orang Indonesia mau berubah, bukan hal yang tidak mungkin. Suatu saat NKRI bisa berdiri di top level untuk semua hal. Mari kita jadikan ini sebagai cabuk untuk memicu perubahan. Ingat, Malaysia itu adalah negara serumpun. Tidak masalah jika kita harus meniru mereka, kan? Betul. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Bagi kalian yang masih suka mencaci Malaysia, silahkan sekali-kali berkunjung ke sana dan lihat perbedaan antara negara kita dan Malaysia. Maka, mata hati Anda akan terbuka. Siapa tahu dengan berkunjung, Anda bisa ikut mengambil kebaikan yang ada di sana. Iya, betul. Wow, betul sekali pegawai jalanan ya. Memang kadang orang itu nyinyir dan lain sebagainya karena belum melihat di sana. Dan apa ya namanya, banyak orang juga hanya menilai daripada covernya saja tanpa menilai daripada isinya. Sama juga orang Malaysia yang oknum-oknum seperti itu yang cuma mengejudge Indonesia dan lain sebagainya yang mungkin seperti itu. Jadi mereka tidak tahu tentang Indonesia, tidak tahu tentang Malaysia, tapi mereka sudah langsung menilai, wah ini jelek, ini jelek, ini sebagainya. I don't know what. Tapi yang terpenting adalah, kalau kita mau maju, kita harus mengacu kepada negara tetangga. Contohnya adalah Malaysia. Jadi, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Betul apa yang dikatakan dalam video ini. Jadi, buat teman-teman semua, kalau kita pengen maju, pengen sukses, dan pengen menjadi negara yang top level nantinya, maka kita harus mengacu, harus belajar kepada yang lainnya juga. Harus belajar kepada negara-negara yang sudah makmur. Harus belajar kepada negara-negara yang rakyatnya pintar. Jangan otak didengkul, tapi dengkul di otak. Ya, seperti itu. Intinya adalah kita harus sama-sama belajar dan sama-sama untuk menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi lebih baik, negara ini akan maju. Rakyatnya juga akan menjadi lebih baik. Tentunya dalam segi pendidikan, kita harus memang ditingkatkan. Dan jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi malas. Oke? Oke? Sakit hati boleh, tapi sakit hati itu menuju kepada kebaikan. Intinya adalah, kalau kita sakit hati menonton video ini, maka kita akan berusaha menjadi lebih baik. Kita buktikan dengan prestasi, bukan cuma celaan atau hinaan dan lain sebagainya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dibuat teman-teman semua yang ada di manapun Anda berada, terutama di Malaysia dan Indonesia, jangan sampai kita terprovokasi dengan suatu hal yang kecil. Karena kita itu serumpun. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax